selamat menikmati karena itu udah mimpi lama aku aku memang suka banget sama subjek yang aku pelajarin dan itu belum ada kombinasinya mungkin di Indonesia yang seperti itu yang spesifik seperti itu jadi aku nyari itu di luar dan juga sebenarnya aku pengen membuka wawasan lagi dan pengen mencari opportunity-opportunity yang lebih luas lagi jadi itu sih salah satu alasannya suka dukanya kuliah di luar negeri adalah oke sukanya adalah you see a lot of new things jadi you're never bored kamu ketemu teman-teman baru kamu ketemu orang-orang baru kamu mengalami hal-hal baru kamu mempelajari hal-hal baru mencoba makanan-makanan baru pokoknya semua hal baru dan if you can take it positively that's great tapi itu juga sebenarnya menjadi dukanya karena kadang-kadang kan kita kangen kita kangen makanan Indonesia kita kangen keluarga kita kangen something yang we're used to we want comfort kita kangen kamar, rumah gitu-gitu jadi ya dukanya itu juga bahwa kayak semua hal baru tapi kadang-kadang you know kayak kangen rumah kangen teman-teman kangen Indonesia kalau mata kuliah favorit dan paling susah selama kuliah adalah mata kuliah favorit I like I always enjoy sort of philosophy sih sebenarnya it's always favorit karena kalau di Oxford itu sistem kelasnya agak aneh jadi mungkin agak beda ya jadi kita tuh ada lecture tapi juga nanti ada tutorial namanya dan tutorial itu benar-benar cuma isinya satu profesor dengan dua murid jadi aku sama teman aku sama partner aku sama profesornya dan itu kita ngebahas soal essay yang kita udah tulis tentang satu buku misalnya dan disitulah kenapa filosofi itu jadi fun banget karena ya selama sejam itu kita ngobrol-ngobrol diskusi jadi seru banget ya tapi juga paling susah karena ya that's the thing about things that are unanswerable dan agak abstrak dan agak normatif ya jadinya susah juga yang paling aku kangenin dari Indonesia selama kuliah di luar negeri adalah keluarga kamar aku makanan Indonesia lebih tepatnya sambal terasi sambal rica-rica indomie apa ya iya banyak sih ya itu itu dulu deh kalau pengen sukses kuliah di luar negeri tips aku adalah tips aku adalah riset kita tuh sekarang kan punya udah punya akses teknologi ke teknologi yang mudah sekali jadi semua hal tuh bisa dilihat dan caranya tuh sekarang mungkin rasa jauh banget tapi sebenarnya info tentang beasiswa atau info tentang step by step gimana caranya kita bisa apply atau masuk sekolah mana dan lain-lain itu sebenarnya banyak ada di website dan online gitu jadi menurut aku itu riset and write down the steps and do it